Ada sebuah tayangan ya, judulnya menarik, bolehkah memotong kuku ketika hide? Nah, seperti apa? Ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang begitu penting yang bisa dilakukan wanita yang hide dan juga mendapatkan limpahan pahala yang banyak. Tapi kadang banyak dilupakan oleh wanita karena anggapan tidak boleh dilakukan. Apa saja sih itu Ustazah? Mau izin, silahkan. Oh iya, baik. Makasih Kak Aca. Ustaz Shah, Ustaz Malamu, izin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sodri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para wanita di luar sana ketika sedang libur karena datang bulan ya. Libur sholat boleh, libur puasa boleh, libur baca Quran, megang mushaf boleh. Tapi jangan libur bersih-bersih ya. Jangan libur mandinya. Jangan libur segala macam yang untuk kebersihan. Kenapa? Wanita ini indah. Jadi wanita yang sedang head tetap harus menjaga yang namanya kebersihan badan. Jadi apalagi ini metang-metang, wah libur, datang bulan, gak bisa sholat. Akhirnya tidur sepanjang hari mandinya sore. Atau bahkan seharian gak mandi deh kenapa? Karena gak uduk juga gitu ya. Nah ini harus sangat diperhatikan wanita harus tetap menjaga kebersihannya meskipun dalam keadaan head. Mandi ya tetap seperti biasa. Kemudian kalau misalnya mohon maaf kita dalam keadaan membawa hadas tentunya. Mohon maaf, mohon maaf membersihkan, membalut. Itu harus didahulukan, harus diperhatikan. Kemudian bagaimana kalau kuku? Ini jangan juga ketika orang lagi head. Biasanya headnya kan siklusnya beda-beda, ada yang seminggu, ada yang dua minggu. Mohon maaf maksimal 15 hari. Tapi ketika seandainya, ya Allah belum sempat gunung kuku. Kemudian besok datang head, udah hitam-hitam. Sehingga kalau kita makan, nah lalu bagaimana? Tentunya diperbolehkan untuk kita memotong kuku. Terus boleh gak sih, harus gak sih yang namanya dikumpulin. Ini memang ada berbeda pendapat. Ulama memang menyampaikan sebaiknya kalau memungkinkan, kalau bisa dikumpulkan, nanti bersama-sama dengan kita, kita mandi sucikan bersama-sama. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat, itu yang namanya rambut yang rontok misalnya, kuku yang terlepas misalnya akan kembali ke dalam tubuh kita, akan bertanggung jawab, arti bergabung lagi. Tapi tentunya ini bukannya, buhukumnya bukan keharaman. Bukan haram kalau seandainya gunting kuku. Bukan haram kalau rambutnya rontok. Ini kalau seandainya diharamkan ketika wanita head gak boleh gunting kuku dan gak boleh rontok rambut, maka kebayang perempuan seminggu gak mandi, gak sisiran, kukunya panjang. Oh subhanallah, tentunya perempuan harus tetap menjaga kebersihannya meskipun sedang head atau berhalangan. Karena kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itu yang pertama, pokoknya tetap menjaga kebersihan. Kemudian bagi wanita yang sudah memiliki suami, tentunya pahalanya dapat lagi nih, ketika dia dalam keadaan head, tentu juga harus menjaga kebersihannya. Boleh mempercantik diri, pakai wangi-wangian, kan tadi sudah dibahas tuh di segmen sebelumnya, bahwa tetap menjaga hubungan yang intim antara pusar dan lutut. Tapi selain itu tentu perempuan, ayo percantik diri di rumah, jangan justru ketika lagi head gak mandi, dua hari gak mandi, suaminya kayaknya lewatin begitu aja. Nah jadi tetap, kenapa bisa datang pahala loh? Bisa mengaliri pahala ketika seorang istri bebenah rapi, memakai wangi-wangian, tentunya akan menyenangkan hati suami yang kedua. Kemudian tentunya yang ketiga, tadi sudah disampaikan banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya bersikir kepada Allah, kemudian juga bersodakoh, gak ada halangan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah. Dan yang jangan lupa, nonton Islam itu indah. Artinya apa? Kajian, kajian online, offline, ayo datengin. Karena biasanya gini kan Aca, orang yang sedang head itu kan siklusnya lama. Seminggu, bahkan bisa 10 hari. Bahkan ada yang sampai 14 hari, kalau dia merasa meliburkan diri dari ibadah, ketika dia sudah suci lagi, ini males omulainya. Itu banget Ustazah. Jadi ayo, selama siklus head, aliran pahala juga tetap bisa mengalir, kemudian kita tetap memotivasi diri kita, tetap melakukan ibadah, jadi gak ada kalimat turun. Grafiknya, stabil, lagi head, lagi suci, tetap kita dekat kepada Allah. Yang terakhir, boleh juga bahwa ketika kita sedang head, siapa yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kebunkaran. Kalau kebaikan kita ajarkan, siapa yang mengajak kepada kebaikan, ayo baktiam orang tua, ayo kita sodakoh, ayo kita berbuat, kebaikan-kebaikan kita sedang head, ayo sholat duha bagus loh, tapi memang saya sedang head. Nah ini, tentu insya Allah kitanya head, tentu insya Allah yang mengerjakan, pahalanya akan mengalir kepada kita. Amin, ya rabbal alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, jamaah ini semakin seru, dan kita nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah lagi, tetap di Islam Itu Indah, jamaah-jamaah, Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.